Halo guys 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 Bagaimana kabar kalian hari ini Semoga masih tetap semangat dan selalu ceria ya Di video kali ini Mimin akan melanjutkan recap cerita Dong Hua Berjudul The Legend of Magic Outfit Episode ke-12 Seperti biasa Sebelum masuk recap ceritanya buat kalian Yang menonton video ini dan belum subscribe Tolong di subscribe dulu ya guys Dan jangan lupa nyalain lonceng Biar gak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero Playlist dari Dong Hua ini juga udah tersedia Buat kalian yang baru aja bergabung Dan belum nonton episode sebelumnya ya Yaudah gak usah berlama-lama Langsung saja kita ke recap Ceritanya guys Scene awal diperlihatkan Li Qinglu sangat senang karena berhasil Menyempurnakan batu 5 warna yang diberikan oleh Dewa Rusa Saat ini dia juga menguasai sihir tingkat dasar Dengan sempurna dan sangat percaya diri Bisa menjadi juara dalam kompetisi Antara murid Akademi Qinglu Tiba-tiba saja cincin Moji berbicara Kalau Li Qinglu tidak boleh menyanyiakan Bakat 5 elemen sihir yang ada pada dirinya Ucapan Moji ini sontak membuat Li Qinglu kaget Dan menanyakan apa yang sebenarnya dimaksud oleh Moji Moji kemudian menjelaskan kalau Li Qinglu gagal Dalam memanfaatkan potensinya dengan maksimal Karena menurut Moji efek kekuatan Li Qinglu Pada saat ini masih tidak cukup kuat Asal kau tahu saja Tubuh 5 elemen sihirmu ini Jika mampu beralih di antara 5 elemen sihir Dan membuat serangan sihir berantai Kekuatannya akan meningkat 2 kali lipat Ucap Moji yang memberitahu Begitu kuatnya kekuatan 5 elemen sihir Jika mampu dimanfaatkan dengan benar Karena penasaran Li Qinglu pun menanyakan bagaimanakah cara Untuk melakukan serangan sihir berantai Seperti yang Moji maksud Menurut Moji itu sangatlah mudah Dimana Li Qinglu hanya perlu memahami Hubungan saling menguatkan Dan menahan diri di antara 5 elemen sihir Ketika Li Qinglu sudah memahami alasannya Dia juga akan dapat mempelajari Cara menggunakan esensi 5 elemen Guna menggerakkan kekuatan yang lebih besar Jika kau tidak bisa memahami Apa yang aku katakan Berarti dirimu memang tidak punya harapan Ucap Moji sembari berteriak Kepada Li Qinglu Semua penjelasan Moji Membuat Li Qinglu bertekad Untuk segera memahami misteri Dari 5 elemen sihir Di dalam tubuhnya Keesokan harinya Li Qinglu mengunjungi kamar Mingming Dengan tujuan untuk membantunya Dalam menaikan ranah Kedatangan Li Qinglu Sontak membuat Mingming kaget Serta menanyakan kenapa Li Qinglu Baru datang sekarang Karena beberapa hari ini Mingming sudah menunggu Untuk belajar Cara menaikan ranah Ketingkat 3 Diketahui Mingming sendiri Sedikit khawatir Tidak akan bisa ikut Dalam kompetisi akademi Jika nanti ranahnya Masih berada Di tingkat 2 Kau pikir aku adalah Tuhan Bisa membuat ranahmu meningkat Sesuka hati Ucap Li Qinglu Sembari memberitahu Kalau beberapa hari ini Dia sedang mencari-cari Keterampilan apa Yang cocok dengan Metode latihan Mingming Mingming pun merasa senang Atas bantuan Yang akan Li Qinglu berikan Tidak lupa Dia juga sudah menyiapkan Sebuah sup daging singa rebus Sebagai rasa terima kasih Buset singa rebus guys Bagi Li Qinglu Makanan yang Mingming tawarkan Tidak membuatnya tertarik Karena dia sendiri Bukanlah orang yang suka Mencoba makanan aneh Karena menolak memakan sup Mingming pun pada akhirnya Memberikan sebuah batu foto kecantikan Yang dia buat menggunakan Energi cahaya Diketahui kecantikan Dari 5 akademi besar Semuanya bisa dilihat Dari batu kecantikan tersebut Meskipun pada awalnya Malu-malu untuk menerima Batu kecantikan tersebut Akan tetapi Li Qinglu tetap mengambilnya Karena dia bisa menggunakan Batu kecantikan Sebagai alat pembelajaran Belum cukup sampai disitu Mingming juga mengatakan Kalau dia masih memiliki Barang yang lain Yang nanti bisa diberikan Kepada Li Qinglu Sontak hal ini Membuat Li Qinglu Berterima kasih Dan segera akan mengajari Mingming metode meditasi Agar Mingming dapat menerobos Kerana selanjutnya Dengan cepat Li Qinglu pun memberitahukan Metode yang akan dia berikan Bernama cahaya lampu ilahi Yang bisa dibilang Sama dengan memadatkan Kekuatan cahaya Guna meningkatkan kekuatan Dengan sangat cepat Sambil memberikan Sebuah buku Metode tersebut Li Qinglu meminta Agar Mingming Mempraktikan Metode cahaya Lampu ilahi Setelah selesai dalam Mempelajari Metode tersebut Kompetisi akan dimulai Dan jangan terus-terusan Memikirkan benda Yang tidak berguna ini Ucap Li Qinglu Sembari memecahkan Batu kecantikan Yang diberi oleh Mingming sebelumnya Mendengar kata Lampu ilahi Sebenarnya membuat Mingming kaget Karena dia paham Kalau metode itu Cukup sulit Untuk dia pelajari Dia juga menganggap Apakah kali ini Li Qinglu akan Membodohinya Dengan meminta Mempelajari Metode tersebut Beberapa hari kemudian Di sebuah altar akademi Kelihatan kalau Para murid sudah Mulai berkumpul Karena hari ini Mereka rencananya Akan melakukan Ujian divisi Beladiri Beberapa saat kemudian Seorang instruktur Mulai memberitahukan Kalau ujian divisi Beladiri akan terbagi Menjadi dua tahapan Yang pertama adalah Menguji kekuatan Di sebuah monumen batu Dan yang kedua adalah Ujian pertarungan Satu lawan satu Sesama murid Akademi Qinglu Lian Senjun adalah Murid pertama Yang dipanggil Oleh instruktur Untuk menguji kekuatannya Menggunakan monumen batu Dengan sangat cepat Dan tanpa keraguan Lian Senjun memukul Monumen batu Serta mengetahui Bahwa ranahnya Sudah berada pada Master Beladiri Tingkat 4 Dengan begini Instruktur menyatakan Kalau Lian Senjun Lulus dalam Ujian pertama Murid selanjutnya Yang dipanggil Yang dipanggil oleh Instruktur Adalah Li Qinglu Berbeda dengan Lian Senjun Yang berapi-api Pada saat Di depan Monumen batu Li Qinglu Terlihat sangat Santuy Sembari Memegang Monumen batu Tersebut Aku sudah Berlatih Selama 3 tahun Hari ini Aku akan Menunjukkan Semua hasil Kerja kerasku Kepada orang-orang Ucap Li Qinglu Dan dia pun Berhasil lulus Dalam ujian Kali ini Dimana ranahnya Sudah mencapai Master Beladiri Tingkat 4 Singkat cerita Ujian pertama Sudah selesai Dilakukan Dan sekarang Akan menuju Ke ujian Kedua Instruktur Memberitahu Semua murid Kalau mereka Dipersilahkan Untuk mengambil Undian Guna menentukan Lawan Masing-masing Ketika Li Qinglu Mengambil Undian Dia mendapatkan Jatah bertanding Terakhir Pada ujian Kali ini Sementara Lian Senjun Dia mendapatkan Undian pertama Yang mana terlihat Dia sangat Bangga Dan sombong Karena mendapat Undian pertama Tersebut Mingming yang mendengar Perkataan Lian Senjun Kelihatan Cukup kesal Dan berkata Bahwa dia ingin Sekali menendang Pantat dari Lian Senjun Li Qinglu Sendiri Mewajarkan Kesombongan Yang dilakukan Oleh Lian Senjun Karena toh Dia juga Tidak terlalu Buruk Namun Untuk Mingming Li Qinglu Menyerankan Agar mengurangi Makan Karena kesenjangan Antara dia Dan Lian Senjun Begitu jauh Berbeda Pertandingan Pertama pun Akan dimulai Yang mana Lian Senjun Akan menghadapi Seorang murid Yang mendapatkan Undian nomor 2 Kau hanya punya Satu kesempatan Gunakanlah Kekuatan terbaikmu Ucap Lian Senjun Dengan penuh rasa Percaya diri Bisa mengalahkan Lawannya Hah Beraninya kau Meremehkanku Kau pasti akan Menyesalinya nanti Ucap murid Yang menjadi Lawan dari Lian Senjun Kepercayaan diri Yang ditunjukkan Oleh Lian Senjun Bukanlah Isapan jempol Semata Dimana dia Benar-benar Berhasil mengalahkan Lawannya Dengan hanya Satu gerakan Saja Scene ini juga Sekaligus menutup Episode kali ini Ya guys Sampai disini dulu Video kali ini Mohon maaf Jika masih banyak Kekurangan Dan kesalahan Dalam penyampaian Kata-kata ya Terima kasih Buat kalian Yang udah nonton Dan jangan lupa Subscribe Serta nyalain Loncengnya Ya guys Mimin Selaku penulis narasi Tukang voiceover Dan tukang edit video Pamit undur diri Salam hangat See you in the next video Bye-bye